Heyo, welcome back to Junsa Jazz, I'm Longo. Kembali lagi bersama botak yang selalu seksi. Hari ini kita akan bahas bulu-bulu-bulu-bulu-bulu. Seperti yang kita tahu, bulu hidung ada kegunaan. Bulu kentek ada kegunaan. Bahkan bulu kaki pun pasti ada gunanya. Sama halnya dengan Ragnarok Origin Global. Di ROO, di Ragnarok Origin Global, bulu mempunyai peranan yang cukup besar. Kalian pernah merasa seperti ini, merasa seperti, CP aku gede, tapi kenapa pas di DPS MVP aku kalah. CP aku besar, tapi kenapa ketika aku PVP sesama job, aku kalah. Karena CP yang lalu aku lebih rendah. Nah, hari ini kita akan bahas soal bulu. Yang dimana aku rasa cukup banyak orang yang kurang aware, yang kurang sadar, walaupun mereka sudah tahu akan fungsi bulu. Nah, ini memang aku baru bikin lagi sekarang, untuk sesuaikan dengan kondisi base level update 95. Oke? Dan ini pas banget, karena kita untuk bulu sendiri, kita sudah bisa mentok di tier 15. Kita akan mulai dengan pembahasan beberapa bulu-bulu. Sebenarnya aku rasa untuk yang bermain anak-anak, apalagi udah level 95, pasti kalian udah ngerti, bulu-bulu apa yang cocok, bulu-bulu apa aja statusnya yang bisa kalian pakai, itu kalian bisa baca lagi, aku gak akan bahas satu persatu fungsi bulu-bulu masing-masing. Aku akan lebih memfokuskan kepada set-set bulu yang aku sarankan, yang setelah aku coba cocok untuk F2P, free player, untuk low spender, ataupun untuk yang mid sampai ke high spender. Oke? Kita mulai dari pertama, free to play. Free to play di sini yang aku maksud adalah, para player yang sama sekali tidak top up, alias rebate-nya 0. Sama sekali rebate-nya itu gak ada. Nah ini, untuk free to play dulu. Untuk free to play, Feather Set yang aku sarankan adalah, Ravens Plunder, atau 3 Ungu 2 Orange. Oke? 3 Ungu 2 Orange. Jadi kenapa aku sarankan 3 Ungu 2 Orange, bukan set-set yang lain? Karena menurut aku, ini set yang saat ini paling mungkin kalian bisa kejar, dan kalian bisa kejar ke tier paling tinggi. Aku bener-bener sarankan, mungkin aku bener-bener sarankan yang 3 Ungu dan 2 Orange. Kenapa? Jadi untuk, kalau kalian memaksakan untuk time space, ini kalian akan tertahan. Tier kalian akan kecil. Oke? Sedangkan kalau kalian kejar di Knight dan Terra, dua ini akan lebih mudah untuk didapatkan. Nah, dapet dari mana? Nanti aku akan jelasin di akhir video. Oke? Sebelumnya, ke set bonus dulu. Buat yang belum mengerti cara bacanya adalah, bonus disini, Max HP 1120 dan, PVP Damage Redaction, Defense Status, dan PVA Status ini, ini akan muncul ketika kalian sudah mencapai di tier 15. Oke? Contohnya kayak sekarang, ini masih tier 6. Nah, set bonusnya hanya Max HP 440, Redaction nya 21, Status Defense nya masih 15%, PVP Status nya masih 45%. Berbeda. Berbeda dengan kalau kalian sudah tier 15. Misalkan, ya F2B bilang, Bang, tapi kan kalau pakai yang warna orange kan lebih kuat, lebih hebat, lebih keren, dan segala macam. Oke, tapi yang disini kalian cari bukan kerennya, tapi status yang mempengaruhi ke Damage Output kita, baik PVA ataupun PVP, tergantung nanti dari kalian, kalian mau fokus yang mana. Sebagai contoh aja, ya, ini aku tier 12, aku ratain tier 12 semua, 3 ungu untuk F2P, dan 2 orange, ya. Nih, kita lihat ya, tag nya 79, 5, 6, 11, nah, kita sekarang ganti sama time space level 1. Anggaplah kan, cuma bisa sampai tier 1, atau nggak mungkin, kalian fokusnya bisa tier 2. Oke, nah kalian lihat, perbedaannya, P-Attack dan M-Attack pasti akan turun. Kalau P-V-E Damage Bonus, otomatis memang akan naik. Kenapa? Karena di, bulu, ungu, tidak ada yang namanya, P-V-E Damage Bonus, ataupun, P-V-E Damage Bonus. Tapi, secara status, D-NP Attack, kalian akan naik. Ingat sekali lagi, kalau kalian mau kejar space, dan time, itu, kalian harus nabung. Dan istilahnya, untuk dapat ini, itu juga, hoki-hokian. Nah, kalau misalnya, tier kalian drop, lihat, ini yang paling pengaruh, Set Bonus-nya, ya drop banget. Dibandingkan kalian, paksa yang pakai ungu, kalian hajar di ungu, jauh banget, Set Bonus-nya. Jadi, kalau kalian bilang, ini kan gak ada P-V-E Damage Bonus lah, atau apa pun, oke, tapi kalian lihat disininya nih, ini angka persen ini, pengaruh sangat-sangat besar, dibandingkan sama kalian, paksa di, warna, Orange yang, tier 1 atau tier 2, Bonus-nya pun akan kecil. Jadi, untuk F2P, sekali lagi, aku sarankan, untuk menggunakan, yang namanya, 3 ungu, dan 2 orange. Jangan bebankan diri kalian, dengan, aduh, aku harus orange, aku harus orange, aku harus orange, ujung-ujungnya, kalian terubah, dan kalian mengorbankan, tier rendah, dan mengorbankan, bonus-bonus yang besar, yang bisa kalian dapatkan. Oke, itu untuk F2P. Nah, sekarang aku ke, yang Low Spender. Nah, untuk Low Spender-nya, aku sarankan, boleh pakai seperti, karakter HHI ini, ya, jangan Priest. Nah, Priest dia, tag-nya dia, paksa pakai, time and space juga. Oke, biar damage output-nya itu, buat nge-heal-nya pun, enak. Nah, jadi, heal-nya pun besar, karena tipe support. Kalau kalian main Assassin, atau main DPS, DPS lainnya pun, kalian mendapatkan, bonus tambahan, PV damage bonus, dan PV damage bonus. Kenapa? Medium Spender, atau Low Spender, aku gak sarankan, 3 ungu, dan 2 orange, di attack. Karena itu perbedaan, PV damage bonus, dan PV damage bonus itu, yang terasa. Jadi, untuk, di level 95, kalian bertahan, di tier 5, di tier 6, yang penting rata itu, sudah sangat-sangat bagus. Ya. Nih, seperti yang kalian lihat, ini HHI, aku bukan yang terbaik, tapi ini sudah-sangat-sangat bagus. Defense-nya dia dapat, ada, Fit to Fit Max HP, dia pakai Grace, Max HP lagi, dan ada P-Attack, M-Attack, terus Justice lagi, P-Dev, dapat juga P-Attack, atau M-Attack. Nah, night-nya ini untuk, damage reduction PVE, teranya untuk Max HP. Sebenarnya, kalau kalian untuk yang low, atau medium spender, mau kalian fokus ke PVP, itu aku bilang, memang agak berat. Jadi, yang penting, kalian fokusin dulu, di PVE-nya dulu, biar grinding-nya enak, pelan-pelan, pasti bisa juga dapetin, yang namanya time space, atau kita pindah, si defense-nya ini, ke define sama nature, untuk tambahan PVP damage reduction, dan juga PVP damage reduction. Oke, jadi, aku ulang lagi, F2P, aku sarankan, 3 ungu, 2 orange, kalau untuk, mid spender, low spender, aku sarankan, kalian usahakan, ambil, 4 orange, 1 ungu, tapi, untuk sekarang, usahakan tier-nya rata, di 4 atau 5, ya kalau bisa 6, itu sangat-sangat bagus. Oke, sekarang kita pindah, ke yang high spender, untuk high spender, kalau kalian benar-benar, yang high spender, dan sangat-sangat fokus, untuk PVP, silahkan, di attack-nya, gunakan 2 light and dark, jadi ini, kalian bisa pakai light and dark, dua-duanya. Jadi, sky sama day-nya, kalian lepas aja, pakai light and dark, ya kan, di defense-nya juga, pakai light and dark, oke, dan semuanya kalian pakai light and dark, walaupun cuma tier 5, tier 6, itu gak masalah, kalau pindah-sangat sekarang, jadi kalian benar-benar, hanya pakai time space, light and dark, defense nature, light and dark, terus satu ungu-nya, ya tinggal kalian sesuaikan. Kalau bisa truth, ya lebih bagus lagi, untuk high spender, untuk high spender, aku sarankan, kalian bisa fokusin dulu, tamatin bulu-bulunya, kayak aku sekarang nih, aku lagi berusaha, namatin dulu, light and dark-nya, di defense dulu aja, ya kan, karena, kalau mau nge-push langsung, ke, attack light and dark juga, aku, agak merasa sayang, tier 11 pun, aku harus turunin ke tier 5, atau tier 6, walaupun, dari beberapa temen, seperti di front-nya 10, ada agnology ya, lalu, ada, temen-temen yang lain, mereka, berkorban, turun tier, untuk penuhin light and dark, betul, efeknya di PVP, jauh, lebih, bagus, tapi kalau aku, aku udah, aku tahan dulu, di tier 10 rata, setelah semua tier 10-nya, udah rata, ini kan bisa tier 5, ini kan bisa tier 6, nah, nanti yang begitu, udah light and dark, di reddick sama conquer, udah tier 10, baru aku mulai, kulik yang disini, aku bikin, tier 10 semua, oke, ya, ingat, ini game, game progress, jadi gak bisa kalian, kebut semua dalam satu malam, walaupun, mau kalian, high spender pun, gak bisa kalian, kebut satu malam, kecuali kalian, ultimate pause, ya, ultimate pause, silahkan, mau spending, semua-semua langsung, dalam satu hari, monggo, mau tamatin tier 15, monggo, kalian punya uang, kalian punya kuasa, bebas, oke, nah, untuk penutup, dari mana sih, kita bisa dapetin, bulu-bulu ini semua, tadi aku, aku udah janji, aku mau kasih tau, bulu-bulu bisa kalian dapetin, dari semua, event harian, ataupun, dari semua, event-event, eh, WOE, guild league, lalu, extreme challenge, bisa kalian dapetin juga, di time space anomaly, jadi, kalian ikutin aja, semua event-eventnya, ya, contohnya, misalnya, kayak di guild league, kita ke event, kita ke, si telurut room, ini kalian, bisa, beli bulu, setiap minggunya, ketika kalian, punya kastil, ingat, jadi, usahakan, cari guild yang, punya kastil, aku yakin, kalau kalian, rajin main, pasti kalian akan diterima, kok, di guild-guild yang, mempunyai kastil, aku yakin, kalau kalian ikutin semua, ya, event-event ini, baik free to play, baik low spender, mid spender, atau high spender, kalian bisa dapet, tambahan-tambahan, bonus spender, oke, terutama free to play, ya, kalian, tidak mau spending di game, tapi kalian mau berkembang, terpaksa, kalian harus, menyediakan waktu lebih, untuk mengikuti semua eventnya, menjalankan semua event-eventnya, ya, untuk pecahin-pecahin bulu, free to play, mid spender, ingat, pecahinnya jangan asal-asalan, kalau dapet box-box, box-box bulu-bulu, utamakan dulu, ke status-status utama kalian, oke, sekian, penjelasan bulu hari ini, semoga tercerahkan, jika ada pertanyaan, silahkan tanya, komen di chat bawah, aku tahu, mungkin penjelasan aku kurang lengkap, atau mungkin ada ketinggalan, silahkan ditambahkan, aku terbuka, untuk saran, untuk build-build lainnya, aku juga terbuka, untuk masukan, kritikan, jadi, plus di komen, kita bahas sama-sama, di komen, sekali lagi, terima kasih yang udah nonton, kita ketemu di video, atau live berikutnya, AMOLO! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!